hai 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 sekarang saya berada di lokasi jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan pada sore hari ini tepatnya jam 18 lewat 15 menit saya kembali akan mengajak teman-teman untuk melihat progres terbaru di pembangunan Kemenko atau kementerian koordinator dan tepat di depan adalah lokasi pembangunan Kemenko empat atau Kemenko PMK dan di bawah ini adalah jalan sumbu kebangsaan sisi barat untuk pembangunan di Kemenko empat ini terlihat ada salah satu bangunannya yang sekarang ini sudah naik ke lantai lima ya teman-teman dan tentu saja pembangunan disini sangat masif sekali sekarang kita bergeser ke arah lokasi pembangunan Hai Kemenko tiga atau Kemenko Polhukam dan Kemenko tiga ini juga terletak di samping jalan sumbu kebangsaan sisi barat di sini juga sudah terlihat mulai bangunan-bangunan gedungnya selamat menikmati selamat menikmati dan tepat di depan ini adalah sumbu kebangsaan dimana di sumbu kebangsaan ini dibangun plaza plaza seremoni terlihat plaza seremoninya sudah tertata dengan rapi dan terlihat indah lalu kita bergeser ke Kemenko 1 yaitu Kemenko Marves merupakan kementerian koordinator kemaritiman dan investasi di sini juga sudah terlihat bangunan-bangunannya mulai berdiri dan di samping Kemenko 1 ini ini dibawah ini adalah jalan sumbu kebangsaan sisi timur terlihat di bawah di jalan sumbu kebangsaan sisi timur lagi dilakukan proses penimbunan karena ada lapisan geotekstil di sana di depan Kemenko 1 ini di sebelah kanan itu adalah Kemenko 2 yang sekarang ini masih dalam tahap proses pembuatan fondasi dalam nah teman-teman di depan ini adalah lapangan seremoni terlihat di lapangan seremoni ini rumput-rumputnya mulai menghijau walaupun sekarang ini masih musim kemarau ya teman-teman karena pernah turun hujan beberapa hari yang lalu itu pun hanya beberapa hari kemudian panas lagi terlihat landscape di bawah tertata dengan rapi ya teman-teman di depan ini tadi adalah Kemenko 4 di sore hari seperti ini tentunya para pekerja sudah beristirahat ya teman-teman nanti malam hari lanjut lagi bekerja karena di proyek pembangunan ikan ini dilakukan dua sip yaitu sip siang maksudnya sip siang dan sip malam dan mari kita doakan bersama semoga saja pembangunan-pembangunan yang ada di IKN Nusantara ini berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan target yang ditentukan dan juga tidak lupa kita berdoa untuk para pekerja IKN semoga saja mereka selalu diberikan kesehatan sehingga dapat terus bekerja ya teman-teman dan seperti inilah pemandangan di sore hari di pembangunan Kemenko ini terlihat apabila lampu-lampunya dinyalakan nampak indah ya teman-teman nah di samping kiri dari Kemenko ini adalah jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan saya rasa cukup sampai disini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sampai jumpa pada video update berikutnya terima kasih selamat menikmati